Pemisah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menggelar sosialisasi pemilihan umum pada April 2019 mendatang kepada calon pemilih pemula. Dalam kegiatan tersebut, para kaum milenial diberikan pemaparan oleh para komisioner bawah Soekota Bandung untuk memilih pada saat pelaksanaan pemilu serentak pada April 2019. Pemisah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pelajar SMA yang sudah berusia 17 tahun. Para kaum milenial diberikan pemaparan oleh para komisioner bawah Soekota Bandung untuk memilih saat pelaksanaan pemilu serentak pada April 2019 mendatang. Tidak hanya kaum milenial saja, para mantan prajurit tentara negara Indonesia ikut serta dalam sosialisasi pemilu 2019. Para punawirawan ini dibekali pengetahuan saat menjadi peserta pemilu yang akan diadakan pada April 2019 mendatang. Tidak hanya pemilih pemula anik-anik kita di tingkat SMA, tetapi juga kita mengundang para punawirawan yang kebetulan ada di Pakar Bandung. Nama kira-kira berpemilu? Ya, kalau secara nasional itu sih, tentu pemilih pemilih yang paling potensial, tidak hanya karena memang dia untuk pertama kalinya mempunyai hak diri, semangatnya, semangat memilihnya juga sangat besar, oleh karena itu harus kita support dengan berbagai macam pemahaman. Para pelajar yang mengikuti sosialisasi mengatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2019 menjadi hambatan para kaum milenial dikarenakan para pasangan calon presiden masih belum meyakinkan dengan visi-misi yang ditawarkan. Diharapkan para kaum milenial dan pemilih pemula menggunakan hak pilih mereka saat pencoblosan pada April 2019 mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV